Hei, Kak, bisa dimulai. Iya, Prof. Selamat pagi, Prof. Ijin tiang mulai presentasi Jumat Ilmiah kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, saya akan membahas mengenai tentang degeneratif spine disease atau penyakup penyakit disipinal yang merupakan akibat proses degeneratif. Padahal pun yang akan dipresentasikan pada pagi hari ini, tidak semua penyakit degeneratif akan dibahas, namun beberapa saja yang akan memperseksikan waktu. Jadi, seperti sebelumnya, di awal kita harus mengetahui dulu anatomi dari tulang belakang itu sendiri. Di tulang belakang itu ada cervical, thoracal, lumbar, sakal, dan kopsigur. Namun yang di sini yang penting adalah cervical, thoracic, dan lumbar karena memiliki suatu lengkungan-lengkungan yang nanti akan berperan sangat penting pada proses degeneratif. Pada cervical, lengkungan atau alignment dari cervical adalah lordosis dengan angulasinya 30-40 derajat. Kalau thoracal itu kifosis dengan 20-40 derajat. Dan lumbar itu adalah lordosis dengan angulasi 20-45 derajat. Kemudian adalah pada cervical vertebra, terjadi dari 7 cervical vertebra. Jadi, vertebra cervical ini memiliki ciri khas. Korpusnya juga tidak terlalu besar, kecil. Ada proses transvorses yang kecil juga. Kemudian ada disus intervertebralis ini di antara korpus vertebra. Ada pasat join. Mungkin teman-teman untuk mengingat saja, pasat join itu merupakan suatu tumpuan utama selain korpus vertebra pada tulang cervical. Kemudian alignment dari cervical itu lordotic. Pada diskusnya itu adalah namanya protogilikan hydrated. Jadi, pada proses degeneratif, diskus intervertebralis ini akan mengalami dehidrasi. Sehingga mengalami pengerasan. Sehingga terjadi pengantaran beban aksial dari yang harusnya ditopang oleh diskus. Ini malah langsung diantarkan ke enderate superior dan enderate inferior dari korpus vertebra yang berkaitan. Sehingga terjadilah yang namanya formasi dari osteofid. Kemudian, di diskus sendiri juga namanya anulus fibrosus. Jadi, diskus intervertebralis itu adalah nukleus pulposus dan anulus fibrosus. Nukleus pulposus itu yang di tengah. Dan dikelilingi oleh anulus fibrosus yang merupakan suatu kolagen tipe 1 yang mengelilingi nukleus pulposus secara lamellar fesion namanya. Kemudian, cervical canal ini cukup besar ukurannya. 12-18 mili. Kemudian, bisa terjadi stenosis juga nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya. Untuk gambaran anatomis selanjutnya juga. Seperti ini. Mungkin untuk pengulangan saja. Ada dense, atlas. Kemudian, C3-C7 yang merupakan cervical subaksial. Kemudian, ada ligamen-ligamen juga yang mesti kita ketahui. Nanti akan di-slide-slide akan lebih dijelaskan. Namun, untuk di bagian upper cervical ada ligamen alar. Kemudian, ligamen pusiatus dan tektorial membran. Yang mungkin penting pada proses trauma dan proses-proses degenerative yang lain. Kemudian, sebenarnya yang penting di sini adalah yang ini. Di gambaran ini, kita dapat lihat bahwa ada ligamen longitudinal anterior, itu di anterior dari korpus vertebra. Jadi, yang di sebelah kiri ini adalah anterior, di posterior, ini korpus vertebrae, ini kanal spinal. Jadi, di bagian depan dari korpus vertebrae ada ligamen longitudinal anterior, di bagian posteriornya ada ligamen longitudinal posterior. Jadi, pada penyakit degenerative biasanya akan terjadi osifikasi di sini. Nanti akan dijelaskan namanya penyakitnya adalah OPLR. Jadi, ini ligamen longitudinal posterior merupakan ligamen yang mungkin cukup berperan penting dalam proses degenerative dari tulang cervical. Kemudian, ada ligamentum flavum. Ini juga memiliki peran yang penting pada proses degenerative karena biasanya mengalami penebalan atau hipertrofi. Dia letaknya tepat di belakang atau posterior dari medula spinalis. Kemudian, ada ligamen interspinal dan supraspinal yang menopang tulang spina itu agar menjadi lebih stabil. Kemudian, untuk yang pertama, saya akan membahas mengalami herniasi diskus. Jadi, herniasi diskus dapat terjadi pada cervical, thoracal, dan lumbar. Kenapa seperti itu? Karena memang paling mobile memang di ketiga lokasi spina. Yang paling mobile kan cervical dan lumbar. Tapi, thoracal juga bisa terjadi disk herniasi. Kita akan membahas mengalami disk disease terlebih dahulu. Jadi, disk disease itu ada yang namanya symmetrical bulging disease. Dia mengalami bulging ke segala arah. Ada yang broad-based herniasi. Dia mengalami herniasi dalam proporsi yang cukup besar. Ke arah posterior. Ada yang focal herniasi, kecil. Ada yang protrusi dan eksklusi. Kalau protrusi ini, anulusi prususnya masih belum robek. Tapi kalau eksklusi ini sudah mengalami perrobekan. Jadi, bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Kalau diskus normal itu seperti ini. Artinya, dia itu masih mengalami hidrasi. Jarak antar vertebra juga ada. Jadi, ketika kita mengekolusi gambar, kita harus mengukur juga jarak antar vertebra untuk melihat kemungkinan adanya kemasalahan pada diskus dari spina tersebut. Nah, kalau dengan herniasi diskus ini sudah mengalami dehidrasi diskus dia. Jadi, lebih cenderung, lebih pendek jarak antar vertebranya. Kalau bulging disk, sudah mulai ada bulging akibat nukleus pulpursus yang terdorong ke arah posterior. Kemudian herniasi disk sudah terjadi pecah dari pulpursusnya sehingga nukleusnya itu keluar. Bahkan bisa terjadi sekuestrasi dari nukleus pulpursus hingga ke medulas finalis. Kemudian ini, thinning disk ini merupakan jalan-jalan awal dari terjadinya jaga-jalan diskus. Jadi, sudah mulai terjadi penyempitan dari diskus. Nah, akibat penyempitan diskus ini, apabila terus-terusan diberikan beban fensial, yang awalnya diskusnya ini merupakan suatu penumpang karena diskus yang menipis, terutama informasi dari antif. Informasi antif merupakan suatu kompensasi dari tulang belakang untuk menyanggah beban yang diberikan terhadap tulang belakang. Jadi, inilah kompensasi dari tulang belakang dan merupakan suatu tanda adanya penyakit degeneratif pada tulang belakang. Kemudian, ini untuk gambar diskusnya. Jadi, kemana saja dia bisa mengalami herniasi. Ada central type, ada superior migration, ada parlateral type, ada foraminal, ada parasentral, ada inferior migration. Jadi, dia bisa migrasi kemana saja, nanti bisa dibedakan dengan tanda-tanda yang kita temukan. Kalau misalnya dia ke arah foraminal, lebih berada dikelopi gejalanya. Kalau dia ke central type, lebih melupati di gejalanya. Kemudian, ini gambar yang di sebelah kanan membedakan fase-fase dari terjadinya herniasi diskus. Kalau diskus degeneration, dia mungkin hanya terjadi bulging vokal saja seperti ini. Belum terjadi, artinya, nukleus pulpusnya belum sampai melewati batas dari anulus fibrosus. Kalau prolapse, sudah melewati batas dari anulus fibrosus, namun belum merobek anulus fibrosus. Kalau ekstrusi, itu sudah merobek anulus fibrosus dan sequestrasi, itu sudah keluar dari yang semestinya. Mungkin kalau semestinya di sini, ini kalau sequestrasi, sudah keluar sampai ke bawah seperti ini. Ini gambaran-gambaran secara aksial untuk melihat proses-proses terjadinya herniasi diskus. Terus, ini bulging disk, ini prolapse, dan ini sudah mengalami ekstrusi, sudah robek anulus fibrosusnya. Untuk cervical disc herniation, jadi gejala yang kita temukan atau clinical finding-nya itu adalah aksial nekpen. Biasanya pasal datang dengan puluhan nyeri pada leher. Jadi, nyeri pada leher ini sumbernya itu bisa karena dari anulus. Karena adanya cabangan rekurren dari rami komunikates grementer, kemudian ada dosa dari facet joint juga. Karena facet joint juga mengandung serabut-serabut serabut yang pekanyeri dia. Namanya ini dorsal rami of cervical nerve force. Juga bisa karena adanya instabilitas segmental. Karena kalau misalnya pada cervical, kalau adanya cervical genetic disease, biasanya ada namanya segmental kifosis. Nah, segmental kifosis ini bisa juga menjadi sumber nyeri dari aksial nekpen ini. Kemudian clinical finding yang kedua itu radiculopathy. Itu biasanya pada renecidiskus yang ke foramina atau ke lateral. Bisa muncul gejala motorik, sensorik, atau bisa terduanya. Jadi kalau motorik, gejalanya itu kelemahan sesuai dengan level yang mengalami penyempitan. Sensorik juga terdapat nyeri radikuler, bukan nyeri aksial. Kemudian ada gejala-gejala myelopathy. Myelopathy ini artinya berarti medulas finalisnya sudah mengalami kompresi. Bisa karena proses statik, dinamik, dan ischemic. Jadi kalau statik itu memang karena proses dari cervical spondylotiknya. Jadi misalnya tadi kan karena kompensasi dari terjadinya penyakit degeneratif, muncullah suatu osteofid. Nah, osteofid itu bisa menjadi faktor statik atau faktor yang diam yang bisa menyebabkan kompresi pada myelopathy. Sehingga terjadi myelopathy. Jadi di bawahnya bisa karena diskogenik, bisa karena ligamen yang menebal. Misalnya ligamentum posterior longitudinalnya menebal atau ligamentum fratumnya menebal. Itu merupakan faktor statik terjadinya myelopathy. Diskogenik juga akibat karena herniasi langsung ke sentral itu merupakan faktor statik. Ada juga faktor dinamik, jadi harus dipengaruhi oleh gerakan. Misalnya ketika terjadi fleksi atau ekstensi, myelopathy-nya akan makin memberat. Itu ada seperti itu. Juga ada faktor ketiga, faktor ischemic. Jadi ischemic ini sebenarnya berhubungan dengan pembuluh darah. Jadi ada faktor statik atau contohnya misalnya osteofid yang menekan arteri atau vena. Itu akan menyebabkan ischemic pada myelum. Sehingga ini bernamakan ischemic pectornum, jadi penyumbatan dari arteri atau vena pada myelopathy spinalis. Akibat dari adanya faktor statik yang menekan pembuluh darah-pembuluh darah di sekitar myelopathy. Kemudian untuk diagnostik studinya ada plane radiograph. Plane radiograph ini untuk melihat disk collapse, formasi dari osteofid. Jadi kita melihat tulangnya, melihat apakah ada spondylolisthesis dan adanya segmental instability. Jadi segmental instability yang perlu ditekankan pada foto polos. Karena pada foto MRI atau foto CT scan itu agak sulit untuk melihat segmental instability. Karena kita harus melakukan foto dinamik namanya. Jadi freksi dan ekstensi. Sedangkan pada MRI atau CT itu tidak bisa dilakukan seperti ini. Nah untuk MRI sendiri ini sebenarnya untuk melihat jaringan seperti medulla spinalis. Kemudian akar saraf untuk melihat seperti itu. Jadi kita bisa melihat kompresinya letaknya di mana. Jadi diskus yang mengalami herniasi itu letaknya di mana. Kalau pada foto polos tidak bisa dilihat tapi secara tidak langsung. Kita bisa memprediksi terjadinya penyempitan atau pemendekan dari diskus interkertebelasi. Sudah merupakan suatu kemungkinan tanda terjadinya herniasi di diskus. Nanti dikonfirmasi dengan MRI sehingga lebih jelas apakah sudah terjadi kompresi yang menekan mielum. Sehingga terjadi kompresi total. Bisa dilihat pada nanti mielografinya. Bisa dilihat CSFnya itu tidak mengalir. Bisa dilihat seperti itu pada MRI. Sehingga nanti untuk memprediksi tindakan apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keluhan dari pasien. Kemudian CT scan ini memang suatu armamentarium istilahnya. Jadi tidak untuk herniasi diskus mungkin sudah jarang dikerjakan. Tetapi masih tetap kita anggap sebagai suatu peralatan kita untuk men-diagnosis. Terutamanya untuk men-diagnosis anatomi dari tulang. Untuk melihat akrodesis juga. Kemudian ada juga neurofisiologik study. Itu ada pemirsaan konduksi pada sarap. Contohnya seperti SSP. Untuk mengecek konduksi dari sarap. Ada juga nidil elektromiografi. Untuk melihat emang di mana sebenarnya letak dari kondensinya. Kalau misalnya tidak jelas. Pernah kita dapatkan kasus yang pasiennya mengalami para paresis. Yang tidak jelas apakah sumbernya dari medula spinalisnya. Atau memang dari saraf tepinya. Nah itu memang di sana perlulah suatu pemeriksaan ENMG. Untuk memastikan bahwa memang kelemahannya ini karena permasalahan di medula spinalis. Atau permasalahan di saraf tepinya. Memang sih pada pasien itu pemeriksaannya lower motor neuron disease. Tapi masih ragu juga karena dari hasil MRI memang masih belum berhasil. Kemudian untuk penanganannya sendiri. Untuk aksial neck pain diberikan analgesi. Kemudian terapi fisik. Seperti exercise isometrik. Kemudian cervical bracing. Kemudian bisa dilakukan induksi pada fasad joinnya. Karena fasad joinnya itu berpengaruh satu sumber nyeri. Kemudian bisa dikendirikan juga radiofrekuensi ablensi. Untuk radikulopatinya bisa dilakukan analgesik, steroid, dan fisioterapi. Kemudian indikasi pembendahan pada radikulopati. Jadi kalau mielopati itu memang harus dioperasi. Kalau yang radikulopati ternyata ada indikasi untuk pembendahannya. Ini ada tiga. Ada perburukan neurologis yang akut. Kemudian bijala yang menetap atau malah makin memberat. Kemudian bijala yang lebih dari enam minggu. Jadi mungkin di awal kalau pada pasien radikulopati bisa kita berikan terapi konservatif terlebih dahulu. Seperti fisioterapi, analgesik. Namun setelah enam minggu apabila masih tetap ada gejala. Itu merupakan suatu indikasi untuk dilakukan operasi. Kemudian kalau kita melakukan operasi. Apa saja yang harus dipertimbangkan. Yang kita pertimbangkan adalah approach-nya. Kita perlu anterior atau posterior. Kemudian berapa level yang harus kita kerjakan untuk dekompresi. Apakah memerlukan fusi atau tidak seperti itu. Kemudian apakah kita perlu melakukan cervical disc arthroplasty. Kemudian material grafting yang digunakan apa. Kemudian desain implannya seperti apa. Nah ini untuk langkah-langkah untuk menentukan. Dia itu perlu posterior atau anterior approach. Jadi pertama kita cek alignment-nya terlebih dahulu. Jadi kalau alignment-nya kifosis. Biasanya akan langsung disarankan untuk pendekatan anterior. Karena dengan pendekatan anterior. Kita bisa melakukan ACDF. Itu bisa kita langsung koreksi kifosis-nya untuk menjadi lotosis. Itu bisa dilakukan seperti itu. Karena dari beberapa literatur juga mengatakan bahwa pendekatan posterior itu bisa menyebabkan kifosis. Jadi sehingga dari alignment kita cek kalau memang kifosis. Kita sarankan untuk anterior decompression. Namun bisa dilihat juga apakah dia levelnya banyak atau tidak. Nanti akan digelaskan. Nah kalau dia lordosis. Itu dilihat dulu patologinya. Apakah kompresinya di dorsal, di belakang, atau di ventral. Kalau yang dorsal kompresinya itu kan misalnya seperti legamentum flakum hipertrofi. Kalau di ventral. Contohnya seperti herniasi diskus seperti itu. Kalau misalnya dia kompresinya di dorsal, ya karena permasalahannya misalnya hipertrofi, legamentum flakum. Atau facet joint hipertrofi. Ya kita lakukan pendekatan dari belakang. Jadi bisa dilakukan laminatomi atau laminatblastik. Kemudian kalau misalnya dia kompresinya dari ventral. Atau dari ventral dan belakang. Jadi ada dua tempat. Itu kita lihat segmen yang terlibat berapa. Kalau segmen yang terlibat lebih dari empat level. Disarankan dilakukan laminatomi atau laminatblastik. Karena dengan segmen yang banyak seperti ini, lebih dari empat ini sebaiknya memang dikompresi lebih banyak dari belakang. Karena kalau pendekatan dari belakang itu kompresinya lebih dikatakan lebih maksimal secara gambaran M-revel. Kalau levelnya kurang dari tiga, itu bisa dilakukan pendekatan dari anterior. Namun belakangan ini berpulitata mengatakan bahwa batasnya adalah dua. Jadi kalau kurang dari dua, dari depan. Kalau lebih dari dua, itu sebaiknya dari posterior untuk penuh. Ya memang ini merupakan pilihan dari ahli bedah yang akan mengatasi. Jadi untuk gambar-gambarnya ini, normalnya luar dosis seperti ini dengan adanya proses integratif menjadi lurus terlebih dahulu. Itu dia kemudian menjadi segmental kiposis seperti ini. Jadi kalau kita melakukan pendekatan posterior, itu kenapa harus lurus dosis atau... Karena pendekatan posterior itu membuka atap dari atau lamina dari cervical ini. Sehingga diharapkan terjadi drift atau shift medulla spinalis ke belakang. Sehingga terjadilah dekompresinya. Kalau pada kiposis seperti ini, ketika kita membuka bagian belakang seperti ini, belum tentu dapat terjadi dekompresi. Karena tidak akan terjadi shift atau pergeseran dari medulla spinalis ke arah belakang karena sudah terjadi kiposis. Kemudian untuk pendekatan anterior itu ada empat yang bisa dikerjakan di buku di bilang anterior cervical disectomy. Tapi biasanya kita lakukan anterior cervical disectomy and fusion. Anterior cervical cortectomy and fusion. Tapi pada buku dipisahkan. Jadi ada ACD, ada ACC, ada acroplasty, dan fusion. Kemudian untuk anterior cervical disectomy, dari namanya disectomy. Sehingga yang dikerjakan adalah melakukan disectomy melalui pendekatan anterior. Jadi pada prinsipnya adalah diskus ini akan dilakukan ectomy atau diambil. Kemudian diskus yang mengalami herniasi juga akan dibersihkan. Jadi yang menjadi landmark itu adalah di bagian lateral atau prosesus insinatusnya itu merupakan suatu landmark. Batas lateral dari kapan kita harus berhenti melakukan disectomy. Ini katakan kuen of plus. Sekarangnya merupakan suatu landmark lateral yang cukup di sini. Kemudian dekompresi yang adekuat, dikonfirmasi dengan menggunakan small nerve food. Kemarin juga Prof. Chow juga mengerjakan poraminotomy. Poraminotomy dekompresi, trans-uncal. Jadi uncalnya mungkin digerir untuk membebaskan jepitan di area poramen. Yang kedua anterior cervical cortectomy. Corpectomy berarti kita melakukan ectomy pada korpus vertebra. Jadi korpus vertebranya diambil. Kemudian tekniknya dikatakan memang kita melakukan corpectomy itu sebaiknya diambil dulu yang sepertiga di tengah ini. Untuk digunakan sebagai graft. Kemudian yang di lateral ini bisa dihabiskan. Remove the central portion of the vertebral body and use drill to remove remaining bone down on vertebra. Jadi yang di central ini diambil dulu, menjadikan graft. Kemudian nanti yang sisanya di pinggir-pinggir ini bisa dihabiskan. Kemudian yang perlu ditekankan bahwa di bagian superior dan inferior dari vertebra juga harus di drill. Karena itu untuk meningkatkan terjadinya fusi. Karena kalau tidak di drill, tidak keluar darah seperti ini, tidak akan terjadi fusi biasanya. Kemudian atroplasti. Atroplasti berarti kita membentuk sendi baru. Jadi sendi baru ini menggunakan implant seperti ini di bagian inferior dari vertebra superior. Dan bagian superior dari vertebra inferior itu diganti dengan suatu implant. Sehingga tersebutlah suatu sendi yang berat. Ini belum pernah sih saya lihat ini. Fusi itu bisa menggunakan iliak kres otograf. Jadi dulu diambil pada tulang iliaka. Namun ternyata memang tingkat fusi bagus. Tetapi ternyata itu mengumpulkan komorbit berupa nyeri yang cukup mengganggu buat pasien. Karena kita mengambil tulang di iliak kresnya. Jadi dapat juga menyebabkan cedera pada saraf periker. Bisa juga menggunakan kadeferik alograf, titanium, dan sekarang digunakan penghasilnya adalah p-cage. Bisa juga digunakan hidroxyapatat dan tantalum. Kemudian dari posterior dapat dilakukan foraminotomi, disektomi, laminotomi, laminoplasi, dan peninsklementasi. Kalau foraminotomi seperti ini, jadi diindikasikan pada radikulopati yang unilateral. Jadi kita hanya membuka foramennya saja. Jadi dengan membuka foramennya bisa terlihat diskus yang menekan di foramen. Sehingga dapat dilakukan ektomi atau disektomi pada diskus yang tersebut. Kalau sudah terjadi p-cageolopati, itu sebaiknya jangan menggunakan foraminotomi. Tapi lebih ke ekstensif ke lakukan laminotomi atau laminoplasi. Nah ini laminotomi. Laminotomi adalah kita membuka lamina dan prosesus spinosusnya. Jadi seperti digambar, prosesus spinosusnya dibuka beserta dengan laminanya dengan batas facet join itu sebagai batas lantara. Kalau kita sampai menghancurkan facet join, itu memang harus disarankan, harus dilakukan stabilisasi juga dengan pemasangan predictable screw atau lateral mass screw. Karena kita menyebabkan suatu diatrogenic instabilisasi. Jadi facet join itu kan merupakan tempat yang paling kuat atau pangan kuat dari vertebrain. Kalau kita melakukan laminoplasi hingga menghancurkan facet join atau facet ektomi namanya. Itu kita harus melakukan stabilisasi juga dengan memasang instrumentasi. Kalau laminoplasi, laminoplasi ini yang kalau pada gambarnya namanya unilateral open door laminoplasi namanya. Laminoplasi itu ada tiga. Ada unilateral open door laminoplasi, ada french door laminoplasi, dan ada namanya zplasti. Laminoplasi itu lebih ribet lagi. Jatuh yang menciptakan kok mau ribet seperti itu, ada namanya z-laminoplasi. Yang paling simpel sebenarnya adalah unilateral open door laminoplasi seperti ini. Karena kita itu membuat dua gutter saja. Jadi gutter pertama itu misalnya radikulopati atau keluhannya itu lebih dominan di sebelah kiri. Pada pasien ini kan misalnya di sebelah kiri. Sehingga yang dibuka itu adalah di kiri dibuka ke arah kanan. Sehingga yang mengalami dekompresi lebih lebar itu yang di sebelah kiri. Yang berlaku adalah kita mendrill ini laminanya ini. Ujung lateral dari laminanya ini sampai penuh. Artinya sampai dia bagian dalamnya juga terdrill. Kalau yang ini cuma di bagian eksternalnya atau superiornya saja. Jadi tidak sampai mematahkan dari laminanya. Sehingga ini bisa menjadi suatu sendi atau engsel. Sehingga seperti kita membuka pintu. Dulu teknik open door laminoplasi ini kan pertama dikemulakan oleh Hirabayashi. Itu dulu menggunakan benang untuk menagel tulang yang sudah terbuka ini. Namun belakangan katanya dikatakan itu bisa gampang putus dan malah kembali dia menekan medulas. Bahkan menyebabkan spinal cord injury akibat tumbukan langsung dari tulang ini. Sehingga pada laminoplasi itu pemilihan dari graf untuk membuka pintu inilah yang bermacam-macam. Ada yang menggunakan basket cage, ada yang menggunakan mini flat. Jadi bermacam-macam. Tapi tujuannya sama intinya adalah untuk tetap membuka lamina yang sudah terbuka ini. Sehingga tidak terjadi kompresi lagi seperti ini. Kemudian ada instrumentasi-instrumentasi untuk menstabilkan tulang yang sudah tidak stabil. Ada wiring dari prosesus spinosus. Ada Roger teknik dan Bowman teknik. Yang pada gambarnya Bowman teknik dia. Perbedaannya apa? Pada Bowman dia menggunakan tulang. Tulang mungkin dari ribs atau yang tempat lain untuk fiksasi dari cervicalnya. Kalau Roger itu tidak menggunakan tulang untuk fusi. Dia hanya melakukan wiring pada prosesus spinosusnya. Syarat dari ini adalah prosesus spinosusnya harus bagus. Ada juga facet wiring. Jadi facetnya dilakukan wiring. Ada Robinson teknik dan Kahe teknik. Kalau Robinson itu yang di sebelah kanan. Kalau Kahe yang di sebelah. Pada Robinson itu boleh tidak ada prosesus spinosus. Jadi bisa pada pasien-pasien yang sudah dilakukan. Ini pada Kahe harus ada prosesus spinosus. Kemudian ini instrumentasi fiksasi lateral mass. Memang sudah sering dilakukan. Jadi ini biasanya dikerjakan pada cervical. Kenapa pada cervical? Karena pedicalnya kecil. Jadi bisa dilakukan lateral mass fiksasi. Pada C7 bisa dilakukan pedicel sebuah tapi jarang. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah lateral mass itu dibagi menjadi 4 kuadran. Gambar selanjutnya seperti ini. 4 kuadran seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan entry point-nya. Jadi yang sering dikerjakan di sana lah yang Anderson. Jadi kita menentukan 4 kuadran seperti ini. Kemudian di tengah itu kita lakukan penderilan terlebih dahulu. Hingga porteks superficialnya hancur. Setelah itu baru kita bisa masukkan lateral mass screw-nya. Lateral mass screw pada Anderson itu pada titik tengahnya seperti ini. Bagi 4 lebih dari. Kemudian di titik tengahnya kita masukkan screw seperti entry point. Kalau pada muggle dia lebih ke supurum medial. Pada N lebih ke medial. Tapi tetap di garis tengah. Nah tujuannya ini apa? Tujuannya sebenarnya banyak macam-macam. Yang terlihat ini adalah untuk menghindari struktur neurofaskular di belakang lateral mass. Jadi kalau misalnya ada yang mau meneliti yang mana yang lebih bagus itu outcome-nya itu adalah apakah dia mencederai struktur neurofaskular di belakangnya atau tidak. Untuk kestabilan ya semua stabil. Tapi yang membedakan adalah apakah dia itu mencederai arteri vertebralis atau saraf yang melewati foramen di belakangnya atau tidak. Seperti itu. Kemudian selain ada entry point ada juga namanya trajectory atau angulasi. Pada Anderson itu angulasi ke superiornya atau ke sepalat itu 30-40 derajat. Muggle 30 derajat atau sesuai dengan arah dari prosesus spinosus. Dan kalau teknik AN itu 15 derajat ke arah sepalat. Kemudian ini merupakan screw rod system. Jadi dengan pemasangan lateral mass screw ditambah dengan adanya pemasangan rod. Sehingga ini bisa diatur angulasi dari cervical yang ingin kita kerjakan. Jadi kalau memang lordosis normalnya diatur biar rodnya lordosis kemudian dilakukan pemasangan pada lateral mass screw. Kemudian ada juga transpedical screw cervical. Jadi ini lebih sulit dibandingkan lateral mass screw dan memiliki risiko untuk mencederai struktur neurofaskular itu lebih tinggi. Tapi ini diindikasikan pada pasien-pasien dengan deformitas atau instability dengan densitas tulang yang jelek. Artinya pada pasien-pasien osteoporosis atau pasien-pasien yang mungkin punya penyakit tulang lain. Seperti multiple mieloma yang mungkin gampang hancur. Itu disarankan menggunakan transpedical screw cervical. Karena lateral mass screw tidak akan mampu untuk menestabilkan tulang yang sudah propose seperti itu. Kemudian dilakukan juga pada koreksi deformitas. Karena transpedical screw ini kan lebih kuat dibandingkan lateral mass screw walaupun risikonya lebih tinggi. Sehingga ada beberapa indikasi-indikasi yang bisa dikerjakan. Dan biasanya dikerjakan pada C7. Karena C7 pertama karena arteri vertebralis juga sudah tidak lewat di sana. Dan pedicalnya juga lebih besar dibandingkan cervical yang lain. Ini gambarnya. Mungkin yang di atas ini adalah lateral mass screw. Yang di bawah ini adalah pedical screw. Jadi terjadi transisi di sini antara C7 dan T1. Biasanya dilakukan pemasangan pedical screw di sana. Nah untuk herniasi diskus cervical sudah tadi. Ini herniasi diskus thoracal. Dia jarang selesai terjadi dan jarang membutuhkan terapi operasi. Biasanya pada laki-laki dan perempuan sama saja. Biasanya pada sentral, lateral, dan sentral. Letak dari herniasi. Kemudian 30-70% diskus yang mengalami herniasi mengalami kalsifikasi. Manifestasinya nyeri 76%. Nyelopati 61%. Gangguan sensoris 61%. Dan hiperreflexia dan spasticitas 58%. Kenapa seperti itu? Karena ruang diskus, ruang analis-pinalis di thoracal itu sangat sempit. Jadi terjadi herniasi di kalsifikasi sudah langsung menyiapkan nyelopati. Jarang sekali menyiapkan radiculopati. Kemudian dapat terjadi hiperreflex dan spasticitas karena dia menekan mielumnya sehingga munculnya gejala-gejala per motor. Terkadang bisa juga ada herniasi lateral. Sehingga menyiapkan kongresi pada kalsifikasi dan terjadilah radiculopati. Namun ini jarang. Ini spesial case. General manifestasinya itu biasanya langsung menyiapkan. Kemudian ada gerding-gerding. Gerding-gerdingnya itu dibedakan dari adanya nyeri pada aksial, nyeri radicular, kemudian munculnya gejala mielopati. Jadi kalau mielopati, itu sudah grade 4. Kalau sudah paralisis, itu grade 5. Biasanya pasien itu datang ke kita sudah grade 4, grade 5. Jarang sekali mereka mau datang ke rumah sakit grade 1 sampai grade 3. Ya, B itu jarang. Karena itu masih nyeri-nyeri yang mungkin akan diberikan pengalaman nyeri oleh dokter umum. Tidak dicak lagi. Namun ketika sudah terjadi kelemahan atau mielopati, baru dia datang. Jadi grade 4 dan grade 5, baru mereka datang ke rumah sakit. Terapinya konservatif dan pemberdahan. Konservatif sama seperti yang di cervical. Pemberian analgesik, kemudian bisa dibelikan gabapentin, kemudian corticosteroid, dan pemberian toracifes. Kalau di cervical, cervical brisk. Kalau di tonal, toracif. Kemudian pemberdahan. Pemberdahan itu tidak memiliki peran untuk sebagai pencegahan dari herniasi diskus. Lebih sebagai kuratif. Kemudian untuk manajemennya. Jadi apabila ada pasien dengan nyeri punggung atau nyeri radikuler pada dada punggung, itu perlu dilakukan pemberisan MRI terlebih dahulu. Kita cek dulu memang pemberisan neurologis terlebih dahulu. Kalau memang topisnya memang di torakal, kita sarankan MRI torakal. Kalau tidak ada temuan apapun pada MRI, itu bisa dilakukan terapi non-surgical seperti indensi epidural. Kemudian kalau gejalanya sembuh, ya sudah tidak perlu dilakukan apa-apa lagi. Tapi kalau gejalanya masih persisten, malah dianjurkan untuk dilakukan sitimilografi. Sitimilografi nanti menentukan apakah perlu operasi atau tidak. Ini juga saya belum tahu kenapa harus sitimilografi. Tidak dijelaskan juga di buku. Karena menurutnya dari MRI pun sudah bisa melihat mielumnya. Jadi sitimilografi ini masih belum tahu kenapa harus dilakukan sitimilografi. Kemudian kalau dari pemberisan MRI ada temuan, itu bisa langsung dilakukan operasi. Ya mungkin sitimilografi ini maksudnya mungkin mielogram. Mungkin mielogram bisa dilihat pada MRI juga sebenarnya. Kemudian terapi pembedahan pada diskus thoracal itu bisa dari anterior, lateral, atau posterior. Anterior bisa transthoracic, thoracoscopic, transthoracal. Kemudian lateral bisa postu, transversectomy. Lateral ekstra cavitary, atau paraskapular. Posterior pulut sama, laminotomy, dan transpedicular. Ada gambar-gambarnya untuk dari ventral, ini transthoracic, atau thoracoscopic, transthoracic. Itu dia memiliki sudut yang besar, jadi memang sangat masif. Jadi benar-benar dibuka korpusnya, kemudian postanya juga dihancurkan, pedikelnya juga dihancurkan untuk mengakses diskus yang mengalami herniasi. Seperti itu, sehingga komplikasinya juga seperti ini, morbiditas pada paru, setelah pada organ-organ visceral. Karena memang bandingan dari anterior yang cukup besar seperti ini, pasti akan memberikan komplikasi seperti ini. Ini transthoracic, jadi ini foto pre-op, yang di A ini foto pre-op, yang di B foto post-op. Bisa dilihat perbedaannya. Diskus yang herniasi hilang, tetapi kehancuran yang disimbulkan cukup banyak. Kemudian thoracoscopic, ini menggunakan kamera, yang belum pernah juga saya membayangkan ada ini, karena belum pernah kita kerjakan. Biar tahu, seperti ini gambaran melakukan peningkatan sentral dengan thoracoscopic. Mungkin uploadnya sama dengan yang transthoracal biasa, tetapi ini menggunakan endoskop, seperti itu. Kalau lateral, jadi ada costo-transversectomy, ada extra-capitali dan para skapular. Gambarannya seperti ini, jadi untuk yang lateral costo-transversectomy, jadi prosesus transversus dan kostanya itu akan dihancurkan untuk mengakses herniasi dari diskus utoracal. Gambarannya seperti ini. Jadi ini yang sebelum dihancurkan, ini yang sudah dihancurkan. Prosesus transversus dan postanya itu dilakukan ectomy untuk mengakses atau mendekompresi dari herniasi diskus. di thoracal ini memang kalau pendekatan latal sama anteriornya cukup masif. Ini untuk ekstrat fitari. Jadi batasnya adalah kostal, prosesus pinusus, seperti ini. Dan lamina ectomy. Lamina ectomy ini memang sering dikerjakan di sini, karena cenderung sederhana dia, dan tidak banyak merusak organ-organ yang lain. Mungkin kita hanya perlu membongkau prosesus pinusus dan lamina, dan sebenarnya tanpa perlu untuk mengeluarkan diskusnya, karena kita berharap dengan kita membuka lamina dan prosesus pinusus ini, dan ligamentum kelakung terjadi dulu kompresi, sehingga kompresinya itu tidak terjadi lagi kekibat herniasi dari depan. Tapi permasalahan diskus yang mengalami herniasi itu sebenarnya dengan lamina ectomy ini belum terselesaikan. Kemudian ini dorsal transpedicular, jadi ini pediculnya yang dihancurkan, jadi langsung akses ke diskus space, namun memiliki visualisasi yang terbatas pada hura spinau. Pada pemasangan pedicular screw di torakal, dikatakan bisa ada dua cara, bisa transpedicular seperti ini langsung lurus ke arah purpus vertebra, atau bisa menggunakan namanya jubus pedicular screw. Jadi kita harus ekspos prosesus transverse terlebih dahulu, masukkan dari ujung ini, jadi akan keluar, masuk proses transversus, keluar di antara celah, di antara pendikal, di antara pendikal, dan persta, kemudian baru masuk lagi ke purpus vertebra. Jadi masuk, keluar, masuk, seperti itu. Dengan cara seperti ini, pemasangan pedicul screw yang lebih besar, bisa jelak. Karena kalau dari sini kan lebih pendek dia. Dari sini lebih aman, dan lebih besar pedicul screw yang dipasang, sehingga lebih stabil. Memang kalau sudah dihancurkan seperti ini, juga nggak bisa harus dipasang pedicul screw. Mungkin seperti itu yang di torakal, kalau lumbar disk, itu biasanya karena hipertropi facet atau ligam lapum, sering pada L4-L5 atau L3-L4, karena memang pergerakannya memang paling banyak di sana, kemudian adanya nyeri pada punggung dan kaki, kita harus bedakan juga dengan clodicococcus vascular, jadi clodicococcus vascular, invasor itu berbeda. Dan biasanya asimptomatik. Dan ini ada, bisa juga karena penyepitan pada resesus lateral, jadi medial dari foramina itu bisa terjadi penyepitan. Jadi kalau di sentral, karena lestinosis itu biasanya karena hipertropi dari ligam lapum, hipertropi akibat festejoin hipertropi, narokanal kongenital, bulging dari disus intervertebral, spondirolystasis atau osteopid, akibat munculnya osteopid formation. Kalau terreses sindrom, terjadi penyepitan pada lateral reses oleh karena pertolongan body, bisa kena pedikel atau facet artikularis. Biar kalau foramina, karena diskus yang mengalami herniasi hipoforamen, bisa kena spondirolystasis, hipertropi facet, atau hipertropi dari sendi unkofertebral. Jadi gambarannya seperti ini, kalau di sentral, penekamannya langsung di sentral. lateral atau lateral reses stenosis di medial dari foramen disini. Kemudian kalau di foramen, ya di foramenalnya yang mengalami stenosis. Manifestasinya, nyeri punggung yang mengalami, yang menjalan atau mengalami radiating, kemudian claudication uregenic dan kompresi pada akar sana itu didapatkan dari pemberian fisik. Nyerinya kronik intermittent, biasanya diperberat dengan aktivitas dan diperingkat dengan adanya istirahat, bisa mengalami perkembaran ke arah pantat, bisa terjadi spasma pada otomida. Ini adalah red leg racing test untuk mendiagnosis lumbar disisis, namanya raksa. Itu seperti, posisinya seperti ini. Itu supaya, supaya, kemudian kita elevasi kakinya, kalau kurang dari 60 degree, sudah merasakan dia menjalar hingga ke jempol, terus lasek positif namanya. Kalau tidak, berarti tidak. Harus 60 derajat dan harus menjalar ke jempol. Kalau tidak menjalar, bukan radikulopati. Harus dia menjalar. Menjalarnya dari tulang belakang. Kalau dia menjalarnya dari pantat, kemungkinan piriformis sindrom, seperti itu. Mungkin hal yang lain. Kalau radikulopati akibat lumbar disisis, dia harus menjalarnya dari punggung hingga ke jempol. Kemudian kita bisa memperkuat lasek dengan teknik sikat, bragard, seperti itu. Jadi jempolnya itu dilakukan dorsifleksi, sehingga memperkuat hasil dari lasek ini. Jadi teman-teman sering kerjakan ini untuk men-diagnosis lumbar disisis. Manajemen dari lumbar disisis ada konservasi dan pembedahan, sama SID, kemudian kita fisioterapi, memberikan masker dan raksan. Kemudian operasi ini, digunakan pada kasus yang simptomatik, tapi diberikan problem konservasi tidak membaik. Seperti itu. Lalu ini OPLL. OPLL itu adalah osifikasi dari ligamen posterior longitudinal. Jadi bisa karena endocontrol osifikasi atau osifikasi intramental. Nah, ada stage-stage-nya, ini adalah stage-6 normal, kalau yang stage-3 sudah terjadi necrosis kistik. Seperti itu. Dan ini gambar patologisnya, ini terjadi destruksi pada mielin, aksonnya hilang, formasi dari kavitas, yang tak buat penekanan-penekanan medula spinalis yang lama, buat OPLL. OPLL-nya biasanya pada orang Jepang, biasanya. Entah kenapa dia pada orang Jepang itu prevalensinya tinggi sekali. kemudian klasifikasi berdasarkan fotopolos, ada vokal, ini vokal, segmental, kontinus, dan gabungan mix-vokal, dan mix-segmental, dan kontinus. Jadi perwatan konservatifnya diberikan serpinal ortosis, rehabilitasi, dan kemudian NSID atau masten-renakstan. Untuk indikasi pembedahan itu adalah adanya myelopati yang progresif, kemudian pendekatan operasinya bisa digelipkan dengan anterior atau posterior approach. Yang paling sering dikerjakan adalah posterior approach, dan yang kalau di Jepang sering dikerjakan laminoplasti. Karena laminoplasti ini diciptakan untuk menangani OPLL sebenarnya. Laminoplasti diciptakan oleh Hirabayashi untuk menangani OPLL. Jadi posterior approach-nya bisa menggunakan laminoplasti dan laminoplasti. Kehutungan dari laminoplasti adalah kita mempreservasi stabilitas di rutinan cervical, mencegah terjadinya stenosis sekarang yang recurrent, akibat formasi sekarang kalau misalnya kita lakukan laminoplasti itu kan terjadi formasi dari membran, bisa menyebabkan failback syndrome. Kemudian aksi alpennya lebih rendah. Tapi kalau kita meng-include cervical 7, dilakukan laminoplasti juga, aksi alpen bisa bertambah berat karena ada ligamen yang menempel di sana. kemudian untuk anterior approach-nya kita bisa bedakan, ini ada dura yang yang ikut serta mengalami osifikasi atau tidak. Kalau tidak ada dura yang mengalami osifikasi, misalnya dilakukan korpektomi seperti biasa, kemudian dilakukan ektomi dari ligamen yang mengalami osifikasi, kemudian dilakukan fixasi yang mengenai anteregulit, atau interbody cage, atau autograf. Namun kalau misalnya ada osifikasi dari dural, seperti ini sudah, duralnya juga mengalami osifikasi, berarti antara ligamen longitudinal posterior dan dura itu mengalami perlekatan. Jadi sebenarnya yang membedakan adalah kita memisahkan dengan menggunakan ronger seperti ini. Jadi kita drill, mungkin sampai batas akhir dari ligamen longitudinal posterior. Tapi yang tidak dihabiskan, kemudian kita lakukan pengambilan ligamen itu dengan menggunakan ronger. Dural yang mengalami osifikasi tidak diapa-apakah, tidak diambil, karena bisa terjadi kobekan dura yang sebetulnya perbaiki. Dan dipasang fixasi seperti ini. Kemudian ada spondylolisitis degeneratif. Jadi spondylolisitis itu ada yang degeneratif, ada yang traumatik, membedakannya gimana. Kalau yang degeneratif, itu korpus vertebranya yang bergeser, namun elemen posterior dari vertebra itu tidak mengalami apa-apa. jadi neural arcnya intak, namun tidak terjadi pergeseran dari arkus neuralis, namun terjadi forward slippage dari korpus vertebra. Kalau traumatik kan semuanya bergeser. Biasanya paling sering pada L4, L5. Ini biasanya kalau spondylolisitis itu dikatakan lebih bagus dievaluasi dengan menggunakan foto pulos. Karena kita bisa mengecek foto dinamiknya. Kalau pada foto MRI itu bisa kelewat dia. Karena MRI kan pasien harus diam. Jadi kita tidak bisa melihat adanya instabilitas dinamik. Kalau pada foto pulos seperti ini, ini mulai kelihatan. Seperti ini. Pada refleksi, ini ekstensi, kelihatan dia terjadi pergeseran dari korpus vertebra. Kemudian ada namanya klasifikasi MRD. Mungkin teman-teman sudah tahu. grade 1 grade 5 dia pembagainya itu 25% tiap 25% akan naik satu grade. Tapi grade 5 ini adalah spondylolisitis atau lepas. Lepas. Kemudian terapi operasinya bisa menggunakan dekompresi tanpa fusi, instrumented fusion, instrumented fusion, minimal impressive approach, kemudian reduksi dari spondylolisitis. Kalau dekompresi tanpa fusi, dapat dilakukan lametomi simple atau foraminitum. Seperti tadi juga seperti pada saat sebelumnya. Kalau non-instrumented arthrodesis ini pernah dikerjakan, tapi ternyata sudah ditinggalkan karena menjawabkan namanya pseudoarthrosis. Ini memang pada pasien-pasien dekompresi 12 listesis memang harus menggunakan instrumen untuk melakukan arthrodesis. Kalau instrumented fusion ada transpedicular screw seperti ini dimasukkan transpedicular dan interbody fusion. Interbody fusion itu ada banyak tapi ini ada empat saja yang dijelaskan di buku ternyata ada banyak ada sampai extreme lateral atau ex lift lain-lain. Ini yang di buku ada alif, elelif, elelif, dan pelif. Tujuannya adalah memperbaiki ketinggian dari diskus dan alignment alif ini adalah akses yang bagus terhadap tebal dan kita dapat berusaha strukturan anatomil dan pasuler di area-area depan dan banyak strukturan di kontrol tebal kalau misalnya yang l-lift lateral lumbar division itu ketidakuntungan dan pentosnya itulah dapat mencederai fisra di rongga retroperitoneal. Keuntungannya adalah kita bisa menghindari organ di abdominal. Kita menghindari organ di abdominal tapi kita bisa mencederai organ di retroperitoneal. Kalau misalnya yang l-lift itu bisa kita ada ada risiko untuk mencederai akar saraf karena memang akar saraf kan lewat di kurang mineral ini. Kemudian kalau yang l-lift itu keuntungannya adalah kita memanipulasi niafurnya lebih sedikit karena tidak bahu dari saraf itu sehingga kita bisa memanipulasi niafurnya tidak terjadi refleksi yang berlebihan lahir dari center foot kemudian kita bisa melakukan 360 degree fusion jadi anterior terhadapkan dengan satu incisi seperti ini tidak perlu incisi berlebihan seperti ini gambar-gambar post-op setelah dilakukan pemasangan transpedicular screw dipasangkan interval diffusion seperti ini gambar jadi ini gambar pre-all gambar setelah dilakukan pemasangan interbody fusion kemudian ini gambar setelah dilakukan pemasangan transpedicular 2 beserta interbody fusion sehingga alignment-nya bagus sudah tidak terjadi sepenuh di stasis mungkin sekian yang bisa disampaikan prof ini ada tambahan prof bagus sekali lengkap sekali bahasanya cervical, thoracal, lumbar, dari anterior, posterior, crutch, sampai ke lateral ada pertanyaan dari residen silahat mungkin bahannya cukup berat untuk residen yang baru yang kelas 2 Martin Buano David banyak terima kasih terima kasih sebenarnya yang saya mau tanyakan untuk yang untuk yang di terakam yang paling kebayang cuma yang dari posterior karena antirap ini kan banyak sekali struktur yang di atas mungkin baru di bawah mungkin organokan petrol tadi Nika kalau apa tadi mungkin saya kelihatan kalau indikasinya apa ya yang kita rasanya harus dari anterior atau mungkin dari lebih ke dibandingkan dengan kita lakukan ya laminectomy dikompresi dengan stabil satis saja untuk yang ada di torakta Nika mungkin untuk Dr. Ekan terima kasih silahkan Nika terima kasih terima kasih saya pun juga hanya bisa membayangkan yang posterior saja kalau di torakal karena kita juga belum pernah melakukan pendekatan dari anterior karena memang selain cukup berbahaya dapat merusak organ-organ pisra di anterior itu juga lebih aman kita menggunakan yang dari posterior karena tidak terlalu banyak struktur yang bisa kita rusak lewat posterior untuk indikasi sebenarnya kembali lagi seperti tadi yang di cervical juga sama kalau misalnya permasalahannya di anterior itu lebih baik sebenarnya lebih baik kita melakukan pendekatan di anterior kalau misalnya permasalahannya di posterior contohnya pada pasien di anterior misalnya hipertrofi dia lagi mentum pelakunya lebih baik memang kita melakukan pendekatan dari posterior namun yang perlu dilihat bahwa dari pendekatan anterior fusi yang bisa kita lakukan itu sebenarnya lebih minimal dibandingkan kalau kita melakukan pendekatan dari posterior kalau dari posterior kita bisa melakukan transpedicular screw untuk melakukan fusi dan mungkin dekompresi melalui posterior itu dikatakan dari penelitian ini ada penelitian yang saya baca kalau dari posterior dengan menekan laminatoni itu dekompresi lebih maksimal dikerjakan berdasarkan foto MRI pas keoperasi jadi dilihat luas kanal spinal itu ternyata memang yang posterior approach itu lebih maksimal memberikan dekompresi kalau tujuan kita dekompresi kalau tujuan kita dekompresi posterior itu lebih baik tapi kalau tujuan kita untuk mengambil diskusnya pusat permasalahannya misalnya pada torakal itu ya lewat anterior sebenarnya tapi dengan risiko mencederai organ-organ visterai yang kita lewati kalau kita melewati ventral ya mencederai organ abdomen kalau melewati ventral lateral ya melukai organ serotonin seperti itu itu kembali lagi kepada ahli bedah yang akan mengerjakan penilaiannya dari ahli bedah tersebut apakah tujuannya untuk menghilangkan patologinya atau memberikan dekompresi yang maksimal kalau patologinya yang dihilangkan disarankan anterior dengan risiko mencederai orang-orang diserah kalau dia tujuannya adalah dekompresi dan melakukan stabilisasi bisa dilakukan posterior karena dari penelitian posterior itu memiliki dekompresi yang maksimal dan bisa dilakukan pemasangan transpedicor yang memiliki tingkat stabilisasi dan pusi yang baik mungkin seperti itu ya bagus jadi pertanyaan Bono bagus selalu ada guideline-guideline untuk pemilihan yang mana anterior approach yang mana posterior approach pada umumnya lalu masalahnya mielopati akan lebih baik dilakukan dekompresi dari posterior kalau masalahnya lebih ke radiculopati untuk cervical dan torakal lebih baik dilakukan dekompresi anteriornya nah berbeda dengan di lumbu sakral lumbu sakral pemilihannya tidak ada mielopati disana lebih ke radiculertin bisa diumumnya bisa dilakukan semua dari posterior jadi pemilihan anterior dan posterior lebih ke segmen yang ada medula spinalisnya misalnya di cervical kalau dia penyeri radiculer lebih membakat bukan mielopati kita lakukan ACDF ACCE kalau dia mielopatinya lebih dominan kita lakukan laminoplasti atau laminoplasti dengan atau tanpa fisi nah pemilihan anterior pada torakal itu ada variasi tidak pure anterior kalau sternotomi trans torakal under approach memang memerlukan kompetensi bersama kita misalkan torak serjen membuka kita melakukan anterior corpectomy dengan masang expandable dan seterusnya memang memerlukan join kerjasama tim bukan tidak mungkin dikerjakan antropor yang buka korak buka perut itu sebelum adanya perut jadi sudah akan bersama kalau yang dilumbu tomis bisa berjakan bersama digestif atau urologi jadi contoh misalkan soliter tumor di L1 soliter itu menekan di bonus ada juga bonus cauda bonus medularis para paresis dan sebagainya tumornya soliter jadi kita harus hilangkan secara total yang boleh dilakukan under approach tapi dari samping jadi lumbu tomi para apa namanya para lumbar posisi lumbu tomi kita drilling langsung ke korpus untuk mengangkat tumornya kemudian template-nya kita bersihkan pasang cage dan grab pasang korpus screw satu level di atas dan satu level di bawah di torakal juga kalau ada TBC yang soliter hanya satu di tingkat T4 misalkan itu mesti pakai Hong Kong metode jadi harus dibersihkan total dan kalau TBC nya lebih paraspinal atau ada hibus nah itu tidak memerlukan pembersihan total cukup diekspos dari jatah jadi under approach yang dimaksud tidak serta-merta pure anterior bisa lewat postotransfersectomy transpedicular juga under approach namanya itu dari belakang anterior samping untuk yang mempunyai morbiditas tinggi belakangan memang kita hindari termasuk buka sperm maupun alif misalnya anterior luma interbody posi di L5 S1 buka suprapubic approach nah itu kita hindari tidak terjadi morbiditas tambahan kalau bisa dilakukan yang less invasive kita akan lakukan less invasive tapi sekali lagi itu merupakan preference dari surgeon seperti kita bilang ideanya kita harus bisa melakukan 360 posterior samping maupun belakang nah sekarang tergantung seperti disampaikan tadi masalahnya dianteretor atau posterior menopati atau diopati kebetulan kalian belum ketemu bersama saya nanti ada yang soliter kita tunggu lagi dengan digestif dengan di L2 kenapa L2 saya agak urologi karena ureternya nganang sampai kepotong kalau ada pure soliter retorakal kita join lagi dengan buka torah narkas satu paru one lung expansion semua ada ini risk and benefit nya tidak serta merdas semua harus diperolehkan posterior dan tidak serta merdas semua harus diperolehkan anterior kemanen cervical misalkan kemarin ada cervical kenal stresis tapi keluhannya kita kemarin ikut adik tersebut lebih ke radikular ya kita anggilnya ACDE meskipun lesinya ada dua cuma dominan yang C56 misalkan sampai pembersihan trans rumpal poraminotomi dari antar yang mana hal itu tidak bisa dilakukan dengan guntas dari belakang kalau keluhannya yang bersangkutan datang dengan milupati bukan radikulupati meskipun dia lesinya sama patologinya sama kita akan dilakukan laminoplastik jadi kurang lebih begitu ya Buna bagaimana Buna ya Prof terima kasih banyak penyiapkan yang bisa diterapkan seperti 8 bulan lalu atau 10 bulan lalu ada HNP di Torapal 2 itu saya kerjakan posto transverse ekomi jadi rupanya disknya sudah hard disk kita drill malahan di posto transverse ketemu diskusnya kita drill untuk mengurangi pressure-nya memang resiko di Torapal pasiennya mengalami paresel post-off namun dari pesawat fisioterapi akan segera membaik kenapa sering paresel di Torapal karena feeder-feeder yang ada di muskidor ada banyak medula yang di Torapal ada satu saja sedikit aja manipulasi kita akan menimbulkan iskemi meskipun kita tahu dia akan membaik cuman menjadi inform post-nya harus patent akan menjadi gejala ikutan pasca dekompresi jadi di MRI ulang memang bersih cuman memang post-nya mengalami unilateral akhirnya pada ekstresnya cuman setelah 4 bulan atau berapa bulan itu normal lagi itu kesulitan atau pitfall kalau kita mendapatkan ANP seperti yang Eka sampaikan tadi ANP di tingkat Torapal kalau dia pure medial simple lemerik cukup hati-hati di tingkat D8 kebawah ada penel-penel dan arteri-arteri yang bisa menimbulkan iskemi manakala leadingnya cukup banyak ya walaupun kasusnya nantikan kita akan bahas dan kita akan kerjakan dengan indikasi yang sesuai ada lagi dari grupnya Bu Ano kalau tidak ada terima kasih Eka sudah menyampaikan materi yang cukup luas cervical sampai lumal degeneratif jadi sudah disampaikan anterior approach posterior approach combined approach baik dengan lametomi saja lametomi fusi tanpa instrumen lametomi instrumentasi dan fusi ataupun reposisi mengurangi listesis saja itu ada beberapa tersebut cervical juga sudah wiring teknik faset wire teknik dan lateral mesh terima kasih Eka silakan konten kedua share konten untuk antar terima kasih